musik 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 welcome to the FVP Predator Indonesia the final road to Apoch Predator League 2024 kali ini, gue bersama dengan sang FVP BOOM VS Apoch Slayer yaitu, siapa namanya? Zero gimana nih? wah tadi sih seru banget pertandingan lo yang gue inget-inget adalah 6-12 gimana? kenapa sih BOOM bisa kalah 6-12? kalo menurut gue karena kurangnya latihan sih, karena kita cuma dikasih waktu seminggu kita dapet 2 pemain baru itu baru kayak seminggu setelah qualifier kesulitan sih gak ada ya, karena gue sendiri, kalo gue pribadi bisa dibilang gue orangnya tuh ngeflex, ngefell jadi gue bisa pilih pindah roll itu gampang, gak terlalu susah lah jujur kita gak expect bakal ketinggalan 6-12, karena kita datang ke turnamen ini dengan full confidence gitu ya tapi ternyata start yang kita mulai gak semulus yang kita bayangkan mungkin karena tergantung faktor mungkin base of fun juga, mungkin kita gara-gara mainnya kurang lepas juga gitu kalo menang 13-3 itu cukup jauh menurut gue ada strategi khusus ini sebenernya alter ego, soalnya kemarin lu sempet kalah di qualifier kan? ada strategi khusus jadi ada satu round yang kita bilang bareng-bareng kayak jatuhnya bukan gak perlu jadi kita malah kayak, jangan liatin scoreboard, kita main aja game kita gitu, kita buang semua rasa takut kita, kita main run by run sampai akhirnya kita bisa comeback jadi 14-12 kalo strategi khusus gak ada kita main lebih enjoy aja, lebih lepas lebih disiplin lagi dan mungkin kita gak ada yang tau mereka di dalam gamenya, mungkin mereka ada buat mistake kayak gimana apa comms mereka agak berantakan atau gimana karena mereka kedatangan 2 orang dari luar kan dari luar negeri jadi kita gak tau lah kondisi dalam timnya itu kayak gimana jadi mungkin mereka lagi down-downnya kita lagi bagus-bagusnya gitu kalo buat komunikasi sih, karena kita bertiga bisa inggris ya, yang orang indonya jadi kayak gak ada masalah lah kayak lancar-lancar aja terus kalo misalnya impact, pasti ada impact lah maksudnya kayak, kita kan milih mereka juga gak kayak asal milih gitu loh gara-gara pemain asing, jadi kita juga karena emang skill mereka dari tim-tim mereka yang lalu, gimana gitu menurut lu, siapa sih yang pantas buat lawan lu di upper bracket final lu mau nantang siapa sih? kalo menurut gua, gua gak masalah dua-duanya, karena menurut gua dua-duanya menarik makanya gua nunggu salah satu dari kalian yang menang 2-0? ya gua pede bisa menang sih kalo dibilang 2-0 mungkin agak sulit untuk 2-0 tapi kalo pede menang, gua pede menang Nakia siap melawan ARF untuk pembahasan dendamnya dari Altrico, oke? oke terima kasih terima kasih